Makasih ya udah nonton, semoga infonya ini bermanfaat buat kalian, jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali beradegan mesra. Berkat mesranya Arya Saloka dan Amanda Manopo sinetron ikatan cinta sukses besar. Mesranya Arya Saloka dan Amanda Manopo seperti bukan pasangan syuting, sudah seperti suami istri beneran. Padahal Arya Saloka sudah punya istri yaitu Putri Anne. Mungkin hal itu juga yang membuat Arya Saloka lebih luas ketika berperan sebagai seorang suami dan ayah. Kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manopo terlihat jelas dan seperti bukan adegan syuting. Arya Saloka terlihat memeluk erat tubuh Amanda Manopo dengan penuh rasa kasih sayang. Terlihat Amanda Manopo dan Arya Saloka sedang berpelukan dengan erat dan mesra. Tudingan tentang hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo bukan tanpa bukti. Karena selam ini Arya Saloka dan Amanda Manopo sering mesra meski di luar adegan syuting. Netizen bahkan sering mengatakan bahwa mereka adalah couple goals. Arya Saloka dan Amanda Manopo menjadi contoh pasangan ideal bagi orang lain. Pasangan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain. Amanda Manopo yang punya sifat manja peri yang banyak omong. Sedangkan Arya Saloka yang cenderung kalem, dingin, cuek tapi punya perhatian lebih dibalik sifatnya tersebut. Adegan-adegan seperti itu yang sering membuat Putri Anne panas. Karena Putri Anne sering dihujat netizen supaya meninggalkan Arya Saloka. Putri Anne selalu menegaskan bahwa ia dan suaminya Arya Saloka sudah punya komitmen satu sama lain. Memerankan sosok suami di sinetron ketika sudah punya istri membuat Arya Saloka sedikit keberatan. Hal terjadi karena Arya Saloka sudah punya istri yaitu Putri Anne. Sedangkan Arya Saloka harus dituntut profesional beradegan mesra dengan Amanda Manopo. Kita ketahui Arya Saloka berperan sebagai suami Amanda Manopo dan acap kali beradegan mesra dengannya. Hal tersebut yang sering membuat sang istri Putri Anne panas melihat Arya Saloka mesra dengan Amanda Manopo. Di balik semua itu sebenarnya Arya Saloka mengaku berat sebenarnya menjalaninya. Namun Arya Saloka selalu tidak bosan buat belajar dan profesional sebagai sosok Aldebaran yang diinginkan penonton. Berikut pernyataan pengakuan Arya Saloka waktu pada wawancarai obsesi MNCTV. Kan sesuatu juga pasti semuanya berlatih tapi gimana caranya bisa berkolaborasi. Supaya rasa berarti ini menjadi ringan karena dipikulnya bareng-bareng biar sendiri. Pasti gak bisa membuat yang nonton senang terus bisa kompak lagi. Ia intinya kan sebenarnya apa yang harus kami lakukan adalah membuat sesuatu yang baru yang lebih baik benar-benar sangat di hati banget. Salah satu penonton juga bersaksi bahwa Aldebaran dan Andin memang pasangan akting yang luar biasa. Jadi saya juga ikutan nangis juga lihat adegan itu gitu. Memang mereka berdua sangat total iya untuk beraktingnya gitu jadi memang benar-benar menjiwai sekali, ungkap penonton. Pasangan fiktif Aldebaran dan Andin merupakan sosok suami istri berhasil membuat penonton baper. Keduanya menjadi keluarga Sultan Al-Fahri yang kaya raya. Semenjak bermain di sinetron Ikatan Cinta, nama Arya Saloka dan Amanda Manopo kian tenar. Setelah dua tahun, kini pamor sinetron Ikatan Cinta kian pudar. Posisinya di rating televisi tak lagi di puncak. Meski begitu, Arya Saloka dan Amanda Manopo ternyata sudah menyiapkan diri menghadapinya. Bukan hanya jika Ikatan Cinta tamat, juga jika tak laku lagi sebagai artis. Iya, Amanda Manopo mulai melebarkan sayapnya terjun ke bisnis setelah dikenal lewat peran Andin di sinetron Ikatan Cinta. Bisnis itu adalah salah satu cara Amanda Manopo jika kelak tidak lagi bermain sinetron. Amanda Manopo menyadari bahwa kesuksesannya sebagai pemain sinetron tidak akan bertahan lama. Saya juga akan bertambah umur, banyak bintang baru yang cantik dan bertalenta yang muncul, kata Amanda Manopo di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022. Di satu sisi, Amanda Manopo membutuhkan sumber pemasukan lain di luar syuting sinetron. Amanda Manopo dan Angelika Manopo kemudian mulai mencoba terjun ke bisnis kuliner sebagai salah satu tabungannya di masa datang. Bisnis ini untuk tambahan, buat menutupi cicilan yang masih banyak, ucap Amanda Manopo. Amanda Manopo mulai mengelola usaha kuesus dengan krim saus ala Jepang sejak 6 bulan lalu. Meski baru dirintis, Amanda Manopo sudah membuka 5 cabang toko kuenya itu. Sambil mengelola bisnisnya itu Amanda Manopo tetap syuting sinetron. Untungnya masih bisa bagi waktu, kata Amanda Manopo. Amanda Manopo sering diisukan menjadi orang ketiga pasangan Arya Saloka dan Putri Anne. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!